Pria berseragam TNI dengan motor plat AA ramai diperbincangkan. Berdasarkan akun Twitter at TXT DR Berseragam, Senin 24 April 2023, beredar video seorang pengendara motor Matic berseragam TNI terlibat cekcok dengan ibu-ibu. Oknum TNI lalu melakukan tindakan arogansi. Dalam video yang berdurasi 16 detik tersebut, pria berseragam dengan plat nomor AA 6536JZ nampak menendang motor ibu-ibu sehingga hampir jatuh. Di video itu juga tertulis bahwa ibu-ibu itu kaget dan mengerai mendadak usai kendaraan di depannya juga melakukan hal yang sama. Lokasi kejadian diduga berada di depan Indomaret, Jalan Hangkam, Jatiwarna, Bekasi. Oknum TNI tersebut langsung kabur setelah menendang ibu-ibu di jalan. Warga net langsung mencari identitas memilik plat nomor tersebut yang menerangkan bahwa kendaraan yang digunakan adalah bermerek Yamaha X-Max tahun produksi 2019. Alamat yang terdaftar berasal dari Wonosobo. Sementara itu, pihak tentara nasional Indonesia atau TNI memastikan pria berseragam yang menendang seorang pengguna kendaraan bermotor di Jatiwarna, Bekasi adalah anggota Detasemen Pertahanan Udara atau DENHANUT 471. Diketahui, DENHANUT 471 merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara atau AU. Yang bersangkutan adalah Praka ANG, anggota DENHANUT 471. Saat ini yang bersangkutan sudah mendapat sanksi disiplin dari atasannya. Demikian keterangan yang disampaikan TNI AU melalui akun Twitter at underscore TNI AU selesai 25 April 2023. Terima kasih.